Intro Berawal dari keresahannya lantaran sang suami tidak memiliki pekerjaan karena terimbas pandemi COVID-19, Winsya seorang ibu rumah tangga warga Teluk Betung Barat Menerlampung harus berpikir kreatif untuk membuka usaha demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia membuat olahan kue bolen pisang yang dinilainya memiliki nilai jual tinggi di tengah potensi buah pisang yang berlimpah di wilayah Lampung. Mula-mula untuk membuat bolen pisang, ia menyiapkan sejumlah bahan baku mulai dari tepung, pisang yang sudah direbus, mentega, gula, dan juga susu serta sejumlah bahan lain. Selanjutnya semua bahan dicampur agar menjadi adonan yang diberi isian pisang serta berbagai varian rasa yang kemudian dimasukkan ke oven serta selanjutnya pengemasan. Winsyah mengaku dari usahanya ini tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan dapur, namun juga mampu menopang biaya pendidikan ketiga anaknya. Di saat pandemi kemarin, pas saat suami tidak bekerja, Alhamdulillah saya punya inisiatif berjualan usaha kulinet dari rumah dengan berjualan bolen. Alhamdulillah itu membantu sekali untuk perekonomian, terutama untuk belanja-belanja harian. Setelah pasca pandemi semakin meningkat, penjualan juga selain online, kita juga offline. Terus ya kita ininya jualannya ke teman-teman sekolah, teman-teman di grup-grup. Dalam pemasarannya, Winsyah memanfaatkan media sosial yang dalam sebulan mampu meraup 8 hingga 12 juta rupiah dari 300 box bolen pisang yang ia jual dengan harga 35 ribu rupiah per box. Winsyah juga mengajak ibu rumah tangga lainnya untuk dapat berinovasi dan menggali potensi diri untuk membuat berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan dari rumah.